Pore Soekabumi menangkap TikToker Gunawan Satbor karena diduga terlibat judi online. Selain Gunawan, polisi juga mengamankan satu orang lainnya yang dan kini tengah dalam pemeriksaan intensif penyidik. Pemilik akun TikTok at Satbor Strip 86 diamankan polisi lantaran diduga ikut mempromosikan situs judi online dalam live streaming di media sosial TikTok. Sosok Gunawan belakangan ini viral karena bisa meraup jutaan rupiah dalam sehari dengan berjoget Satbor dari live streaming TikTok. Namun aksinya belakangan ini banyak disorot karena diduga ikut mempromosikan judi online. Kasat Raskrim Polres Soekabumi AKP Ali Jupri membenarkan Gunawan bersama satu orang lainnya diamankan dan tengah menjalani pemeriksaan. Kasus yang diterima polisi diterkait dugaan promosi judi online. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang. Jelajah cara baru mendapatkan informasi. Jelajah cara baru mendapatkan informasi.